Intro Chris Dayanti masih cuek di Ulta Aurel Malah pamir pesaing Aurel begini Hingga Chris Dayanti kembali memamerkan bakat sang putri Amora Lemos Yang memiliki suara emas tak kalah dengan kakak tirinya Aurel Hen Mansa Suara lembut Amora langsung mendapatkan banyak respon dari Netter Aurel Hen Mansa baru saja meris single baru perdana berjuru kepastian pada Jumat 3 Juli lalu Lagu barunya yang berjuru kepastian ini bahkan sukses jadi trending Youtube dan sempat mengalahkan lagu BLACKPINK Dukungan dan pujian mengalir ras dari orang-orang terdekat Aurel khususnya sang bunda Santi Namun sampai saat ini tak terlihat sang ibu kandungnya Chris Dayanti Memberikan dukungan terkait lagu Aurel yang menganggap kesuksesan besar ini Ada apa dan kenapa sampai saat ini Kade masih tetap cuek atas pencapaian anak sulungnya Jangankan ucapan Apalagi dukungan Dalam akun Instagram pribadinya Chris Dayanti Tampak tak mengunggap sesuatu yang terlihat memberi dukungan kepada putri selungnya Hasil pernikahannya dengan Anang Hermansa itu Ia malah terlihat Bu berapa kali mengunggap video sang putri Hasil pernikahannya dengan Raul Lemos Amora Lemos saat sedang bernyanyi Salah tak ingin kalah dengan kesuksesan lagu Aurel Chris Dayanti Terlihat lagi mengunggap momen-memen saat Amora Tengah latihan vokal Dalam beberapa video yang diunggahnya Amora tampak Sudah seperti penyanyi profesional Melihat umumnya yang masih kecil Amora bisa dibilang memiliki bakat yang tak boleh dianggap remeh Ia bahkan sanggup menyanyikan sebuah lagu Milik Lauren Aurel yang berjudul Nevernight Lagu tersebut dikenal sebagai salah satu lagu Bellet yang memiliki tingkat kesulitan tinggi Namun mengejutkan Amora bisa menyanyikannya dengan mulus Ia bahkan bisa menyanyikan part-part yang tinggi dari lagu tersebut Video ini dibagikan langsung oleh KD Di laman Instagram pribadinya pada Kamis kemarin Dalam unggahan tersebut Amora tampak sedang berdoin Dengan salah satu guru vokalnya Amora kebagian menyanyikan part awal dari lagu tersebut Suara yang terdengar sangat lembut dan jenis Amora seolah ingin membuktikan jika dia adalah anak seorang diva Indonesia Tentu tak sulit baginya menyanyikan lagu tersebut Ditambah lagi ia sudah dilatih oleh pelatih vokal profesional Tapi berbeda perlakuan KD pada putri sulungnya dengan Anang Hermansa Ia tak pernah mendapatkan perhatian yang sama seperti Amora Karena pada saat itu KD lagi sibuk dan tenang-tenarnya dengan kedifaannya Hingga kabar ini diturunkan KD belum memberikan reaksi atas pencapaian sang putri Aurel Hermansa dalam singgung terbarunya Kepastian Sepertinya KD cuek-cuek saja atas pencapaian yang dilakukan oleh putrinya Bahkan banyak meter yang menyaksikan dukungannya Malahan ada yang mengatakan bahwa KD sepertinya merasa kurang nyaman Dengan pencapaian yang diperoleh oleh Aurel Tapi KD lah yang tahu mengenai hal tersebut Dan hari ini Aurel Hermansa berulang tahun Namun tak ada ucapan, tak ada selamat, tak ada perhatian dari seorang KD Mungkin KD hanya bisa mendoakan daripada putrinya tersebut Jadi sesuatu yang sangat ironis sekali Seorang ibunda, seorang ibu ternyata masih mempertahankan rasa egosentris terhadap putrinya Tak mau mengalah terhadap putrinya Entah itu memang dari KD sendiri atau Karena dia merasa tak nyaman dengan suaminya Tak nyaman dalam artian masih ada aturan-aturan yang tak memperbolehkan KD bersinggungan langsung atau memberikan ucapan atau yang lainnya Itu saja guys Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian terkait hal ini guys Jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.